Godzilla X-Kong The New Empire telah resmi menayangkan trailer pertamanya yang menampilkan kembalinya para Titan. Film ini akan menjadi sequel langsung dari Godzilla vs Kong tahun 2021 dan menjadikannya film kelima secara keseluruhan di era MonsterVerse. Trailernya sendiri berdurasi sekitar 2 menit 40 detik yang intinya memperlihatkan kembalinya Godzilla. Kehidupan Kong, peradaban kuno dan yang terpenting adalah bagaimana Godzilla dan Kong akan berhadapan melawan ancaman baru yang tersembunyi jauh di dalam bumi. Nah, film ini akan dibintangi kembali oleh Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, dan juga Kylie Hottel sebagai Dr. Ellen Andrew, Bernie Hayes, dan juga Gia. Selain itu, film ini juga akan dibintangi oleh beberapa pendatang baru seperti Dan Steven dan juga Fala Chan. Tapi sebelumnya, gue mau ngingetin kalau isi dari video ini bisa mengandung spoiler karena di sini kita akan sedikit berteori tentang apa yang akan terjadi di dalam trailernya. So, kalau gitu langsung aja, kita breakdown trailer untuk film Godzilla X-Kong The New Empire. Trailer dibuka dengan penampakan semacam alat pendeteksi gempa, yang kemungkinan alat tersebut memang sudah sering digunakan oleh Monarch, seperti yang ada di outpost mereka di seluruh dunia dan juga yang berada di Hollow Earth. Dari sana, kemudian kita akan mendengar suara dari Dr. Ellen Andrew, yang mengatakan sebagian besar peradaban manusia itu mempercayai kalau kehidupan hanya bisa bertahan di permukaan bumi. Namun bagaimana kalau semuanya itu ternyata salah? Next, adegan kemudian berpindah ke beberapa lokasi yang cukup bikin kita bertanya-tanya. Yang pertama, ada di suatu lokasi atau sebuah pantai, yang jika dilihat dari bentuk dan formasinya, bisa jadi ini merupakan salah satu outpost milik Monarch. Dan kalau memang benar, sudah pasti mereka sedang menjaga atau meneliti Titan yang ada di dalam sana. Sin lalu berpindah ke piramida yang ada di Mesir, yang disusul dengan hancurnya area permukaan tanah. Dan ini dia, ada Kong yang muncul dari sana. Nah, yang menarik adalah, Kong rupanya memakai sebuah alat di tangannya, seperti Infinity Gauntlet kepunyaan Thanos. Masuk akal sih, karena sejak pertempuran terakhirnya melawan Mechagodzilla, Kong ini sebenarnya terluka di bagian lengan kanannya. Tapi kayaknya, lukanya memang nggak parah. Cuma, itu mungkin berpengaruh pada kemampuannya. Makanya, Monarch bisa jadi membuatkan alat ini, sekaligus tentunya akan mengupgrade kekuatannya. Atau bisa jadi, kapak miliknya udah hancur dalam pertempuran melawan musuh baru di Hollow Earth. Kemudian, kita lanjut ke adegan selanjutnya, yaitu di dalam Hollow Earth, yang dunianya terasa seperti terbalik. Tapi apa jangan-jangan gua doang yang otaknya dalam posisi terbalik? Nah, dari sana lalu muncul si Kong, yang selama ini tinggal di Hollow Earth bersama dengan Monarch. Yang menarik adalah, di sini Kong belum memakai alat di tangannya. Yang itu berarti, adegan ini kemungkinan adalah pertama kalinya Kong tiba di Hollow Earth. Dimana dia sama sekali belum memegang senjata kapak miliknya. Scene lalu berpindah ke sosok Elaine Andrew, bersama Dr. Trapper, yang diperankan oleh Dan Steven. Adegan ini pastinya berada di Hollow Earth, dimana mereka berdua mulai menjelajahi setiap rahasia yang ada di tempat ini. Cuma pertanyaannya, kenapa raut wajah mereka terlihat tegang ketika pintu kapsul atau apapun itu dibuka? Apakah mereka sebelumnya berlindung dari kejaran Titan? Atau bisa jadi, pusat penelitian Monarch yang ada di Hollow Earth tiba-tiba diserang? Gak tau juga ya? Nah, dari sana kita kemudian dibawa ke sebuah adegan, dimana kalian akan melihat Kong yang masih memakai senjatanya. Yang tiba-tiba bertemu dengan salah satu kaumnya yang masih kecil. Yang mana hal ini menegaskan, kalau ternyata masih ada spesiesnya yang hidup di Hollow Earth. Ini sekaligus membuktikan teori kita di video yang udah lama banget. Kalau memang gak semua kaum Kong itu naik ke permukaan, pasca pertempuran dasyat yang terjadi di sini. Karena sebagian kecilnya rupanya masih tinggal. Sampai kemudian Kong menemukannya. Next, kita diperlihatkan bagaimana Dr. Eland dan juga Trapper menemukan sebuah jejak telapak tangan berdarah, yang kalau menurut Dr. Eland, itu bukanlah jejak yang ditinggalkan oleh Kong. Itu bukan Kong. Yang persis sama pada saat Godzilla menembakkan nafas atomnya ke kapak tersebut. Nah, dari sana, scene kemudian berlanjut ke sebuah lokasi. Yang mana sepertinya ini menjadi tempat asal-usul si Kong yang kecil tadi tinggal. Dimana di dalamnya, ada banyak spesies Kong yang berkumpul di area yang dipenuhi oleh tulang belulang. Lalu kemudian dari sana, muncul sosok Titan yang bakal menjadi penjahat di film ini. Yaitu spesies orangutan yang bernama Skarking. Si Skarking ini kemungkinan udah menjadi pemimpin dari kawanan kera raksasa yang terpaksa membuat semua spesies Kong ini tunduk kepada raja mereka yang baru. Ya tentunya dengan menyingkirkan pemimpin yang lama. Ini menjadi jelas kalau sepertinya, inti dari cerita ini tuh sebenarnya adalah bagaimana Kong mencari kebenaran tentang asal-usulnya. Mulai dari bertemu Kong yang kecil, sampai menemukan keluarganya yang sekarang diperbudak oleh Skarking. Cuma masalahnya, Kong gak bisa mengalahkan Skarking sendirian. Entah karena dia gak mampu atau gimana, tapi yang pasti, dia membutuhkan bantuan Godzilla. Dalam adegan selanjutnya, kita melihat adanya kehidupan manusia di dalam Hollow Earth. Belum jelas apakah mereka ini merupakan suku Aiwi atau peradaban yang lain. Tapi yang pasti, disini tampak Dr. Trapper, Bernie, dan juga Gia, yang mana mereka bertiga sepertinya lagi ditangkap dan dibawa ke sebuah lokasi dengan setup yang cukup menarik. Karena kita bisa melihat beberapa miniatur piramida yang sama seperti yang ada di Mesir. Yang sepertinya ini menyiratkan kalau semua kehidupan yang ada di permukaan itu sebenarnya berasal dari bawah. Tapi pertanyaannya, ngapain Dr. Ilan, Trapper, Bernie, dan juga Gia bisa sampai ke sini? Dan apa yang sebenarnya coba diberitahukan oleh para penghuni peradaban kuno ini? Nah, kemungkinan para penduduk disini ingin menunjukkan apa yang mereka yakini sebagai sumber energi yang menopang dunia bawah. Atau bisa jadi menopang seluruh dunia. Cahaya berwarna pink ini berbeda dari yang ada di film Godzilla vs Kong. Yang mana pada waktu itu cahayanya berwarna putih kebiru-biruan. Apakah mungkin cahaya tersebut memiliki makna atau tingkatan? Dan cahaya pink ini merupakan tingkatan yang terkuat dan menjadi inti dari semua kehidupan. Gak tau juga sih, karena belum jelas apa makna dari warna-warna tersebut. Namun di adegan selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana Godzilla menyerap energi pink tersebut ketika dia berada dalam proses hibernasi. Dan lokasinya ini sepertinya berada tepat di bawah peradaban yang ada di Hollow Earth tadi. Belum pasti apakah Godzilla berhibernasi di Antartika, Kutub Utara, atau belahan bumi lain dengan titik suhu terdingin. Tapi yang pasti, Godzilla yang terkubur di dalam lapisan es ini menyerap energi pink itu demi mengembalikan kondisinya pasca pertarungan melawan Mechagodzilla. Scene ini akhirnya memperjelas kemana perginya Godzilla setelah event Godzilla vs Kong. Yang mana di dalam komik Godzilla Dominion dijelaskan kalau Godzilla itu lagi kebingungan mencari tempat tinggal yang baru. Next, scene kemudian memperlihatkan Godzilla yang bangkit dari hibernasinya. Dan tentunya dengan tampilan yang sedikit berbeda. Ya, kali ini dia muncul dengan energi berwarna pink di sepanjang lempeng dorsalnya. Banyak yang bilang kalau si Godzilla ini udah mengalami proses evolusi akibat menyerap energi pink tersebut. Dan kalau emang benar mengalami evolusi, tentunya kemampuannya juga udah meningkat jauh. Tapi kalau gitu, lantas kenapa untuk mengalahkan Skarking, Godzilla membutuhkan bantuan Kong? Jawabannya bukan Godzilla yang butuh bantuan Kong, tapi Kong yang butuh bantuan Godzilla. Seperti yang dijelasin sebelumnya, Kong yang berniat menyelamatkan kaumnya dari kebengisan Skarking, sepertinya memang gak bisa melawan Titan tersebut sendirian. Hal itu terlihat dengan bagaimana Kong yang kehilangan senjatanya. Karena kemungkinan dia kalah bertarung melawan Skarking. Ya, pasti adegan tersebut gak akan dimasukkan di dalam trailernya. Nah, kemudian beberapa detik di bagian akhir trailer, kita bisa melihat bagaimana CGI-nya terlihat masih mentah, dan belum dipoles sampai benar-benar bagus. Hal ini bisa jadi sengaja dilakukan, supaya menutupi hal-hal yang belum waktunya untuk diperlihatkan kepada para penonton. Tapi, ada satu bagian yang menarik, yaitu ketika Skarking mengaum. Tapi, masalahnya dia mengaumnya ini di permukaan bumi, atau tepatnya di salah satu pantai, di mana kalian bisa melihat jalan di sebelah kiri, dan juga air laut di sebelah kanan. Adegan ini sepertinya menyiratkan kalau pertarungan terakhir mereka nantinya akan berada di permukaan. Itulah kenapa di bagian awal, Kong dengan Infinity Gauntlet-nya muncul di negara Mesir, sementara Godzilla muncul di permukaan S. Apalagi setelah melihat bagaimana Godzilla dan Kong bergerak bersama-sama, dengan background yang menunjukkan kalau ini berada di dalam Hollow Earth. Namun, sebenarnya adegan ini ada di permukaan bumi. Di film Godzilla vs Kong, ketika Godzilla hampir kalah, Kong memutuskan untuk membantunya. Nah, sekarang giliran Kong yang tampaknya butuh banget bantuan Godzilla. Namun, di luar itu pastinya banyak hal lain yang belum terungkap di dalam trailernya. Seperti pertarungan Titan yang terjadi di Hollow Earth, terus bagaimana caranya para Titan bisa ada di sana? Dan apakah cuma Skarking aja yang bakalan jadi vilain utamanya di filmnya nanti? Gua sih berharap ada satu Titan lagi yang emang sengaja disembunyiin, sebagai kejutan terakhir untuk para penonton. So, sekian dulu breakdown singkat sekaligus teori untuk trailer Godzilla X-Kong The New Empire. Kalau ada teori ataupun pendapat yang menarik lainnya, silakan kalian tulis di kolom komentar. Gua pamit undur diri dan keren lo semua. Ciao! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax